Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya merupakan salah satu proyek strategis nasional. Proyek Kereta Cepat ini sebenarnya sudah digagas sejak era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dan mulai direalisasikan pada masa Presiden Joko Widodo. Bahkan, studi kelayakan kereta canggih ini sempat dikerjakan pemerintah Indonesia dengan Japan International Corporation Agency pada 2015. Lalu sudah sejauh mana tahap proyek ini akan saya ulas untuk Anda dalam Kereta Cepat Pembelah Jawa. Ya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini merupakan hingga saat ini pemerintah masih sedang mengkaji pembangunan kereta cepat ini dan hingga saat ini pun proyek yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 dalam tahapan studi kelayakan atau Visibility Study yang diperkirakan akan rampung pada Mei 2020 mendatang. Dalam tahapan ini dibahas mengenai rencana teknis seperti rute, kemudian teknologi yang akan diterapkan. Studi kelayakan ini dilakukan badan pengkajian dan juga penerapan teknologi atau BPPT bersama Japan International Corporation Agency. Dalam proses studi kelayakan tersebut, Japan International Corporation Agency pun nanti akan menghitung total biaya yang diperlukan untuk proyek tersebut. Sehingga pihaknya baru akan memutuskan besaran investasi yang akan diberikan Jepang setelah studi kelayakan rampung. Nah proyek ini diperkirakan memiliki nilai investasi mencapai 107 triliun rupiah, namun nanti biayanya tergantung dari hasil studi kelayakan. Ada pun skema pendanaan berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU. Setelah studi kelayakan rampung pada 2020, maka akan dimulai pekerjaan konstruksi pada tahun 2021. Pembangunan proyek transportasi tersebut ini diperkirakan memakan waktu hingga 3 tahun. Artinya paling cepat proyek tersebut ini rampung pada tahun 2024. Nah pembangunannya akan dilakukan dalam 2 tahap, yang pertama adalah Jakarta-Semarang dan juga kemudian tahap kedua yaitu Semarang dan juga Surabaya. Selanjutnya kita lihat, nah memang meskipun belum dapat disandingkan dengan kereta cepat Shinkansen di Jepang, yang kecepatannya mencapai 300 km per jam, namun kereta semi cepat ini nantinya akan memiliki kecepatan hingga 160 km per jam. Jauh berbeda dari kecepatan kereta yang ada saat ini yang mencapai 90 km per jam. Nah dengan begini nantinya kereta cepat ini dapat mengurangi waktu tempuh Jakarta-Surabaya dari 14 jam menjadi hanya 5,5 jam saja. Nah kereta ini rencananya akan terdiri dari 9 rangkaian. Nah masing-masing nanti kereta ini terdiri dari kereta engine, kemudian 3 kereta penumpang, 4 kereta penumpang berpenggerak, nah dengan total 350 penumpang kapasitasnya. Selanjutnya, nah meskipun saat ini pemerintah berpartner dengan Jepang untuk mengkaji pembangunan proyek ini, namun untuk pengadaan kereta, kontraktor, proyek, dan operator nantinya akan menggunakan perusahaan dalam negeri. Nah PT Inka dan operator lokal ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani proyek kereta semi cepat ini. PT Inka Persero pun telah membuat proposal sarana kereta kencang Jakarta-Surabaya. Pihaknya siap jika nantinya kereta yang dipakai adalah produksi perusahaan plat merah tersebut. Lama konstruksi kan diperkirakan 2 hingga 3 tahun, di mana akan dibangun jalur kereta api baru, dan sebagian nanti akan ada layang atau elevated untuk jalur yang melintasi perkotaan padat penduduk sepanjang 56 km. Sementara itu menurut Dirjen Perkereta Apian Kemenhub, Zulfikri, proyek pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya hanyalah proyek restrukturisasi jalur yang sudah ada, agar kapasitas dan kecepatan lintas kereta bisa lebih ditingkatkan. Namun dengan pertimbangan efisiensi dan juga kereta api yang sudah beroperasi saat ini tidak boleh berhenti, maka pada akhirnya diputuskan untuk membangun jalur baru dengan peningkatan standar keamanan sehingga nantinya kecepatan kereta bisa ditingkatkan menjadi 160 km per jam, dari yang saat ini maksimal kereta biasa 90 km per jam. Nah dengan menggunakan jalur baru, maka nantinya bisa menghilangkan perlintasan sebanyak 1.992 perlintasan sebidang di sepanjang jalur kereta api Jakarta-Surabaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!